Pembahasan tentang sholat jum'ah Sholat jum'ah Walaupun Sholat jum'ah Ini bukan di jum'ah ya Tapi jum'ah Minnya dom'ah Karena di Al-Quran kan surah al-jum'ah Ida nudiyawissolatimi Yawil Jum'ah Bukannya jum'ah Tapi jum'ah Walaupun Kewajiban untuk melaksanakan Sholat jum'ah Ini sudah Diterima oleh Nabi Pada malam isra'i Berbarenan dengan Kewajiban melaksanakan Sholat terlalu lima waktu Saat beliau Masih tinggal di Mekah Masih tinggal di Mekah Tapi Pelaksanaannya Belum bisa Dilakukan Disebabkan Karena Kondisi Mekah Bagi Nabi Dan para sahabatnya Belum Belum aman Bahkan sholat aja Diam-diam Mumpet-mumpet Kalau ketahuan Kalau ketahuan Nyawa Tahuannya Karena saat itu Pengikut Nabi Masih sedikit Sudah sedikit Yang ikut Kebanyakan orang-orang miskin Dan mudah Yang orang kuatnya Dapat dihitung Seperti Sayyidina Abu Bakar Hamzah Dan juga Terakhir Sayyidina Umar bin Khattab Nah ketika Sayyidina Umar bin Khattab Masuk Islam Nah Islam Yang dibawa Oleh Nabi Sedikit Mendapatkan Kekuatan Karena ada Jawaan Yang masuk apa Masuk Islam Pelaksanaan Sholat Jum'ah Ini baru Dilaksanakan Di Madinah Ketika penduduk Madinah Sudah Mulai Secara Beransur-ansur Menerima Ajaran Islam Yang pertama kali Mempelopoli Pelaksanaan Sholat Jum'ah Di Madinah Saat Nabi Masih di Mekan Itu As'ad bin Zuroro Jadi salah seorang Pemimpin Kaum As'ad Di Madinah Yaitu Sayyidina As'ad bin Zuroro Beliau lah Yang pertama kali Mengajak Beberapa orang Sahabat Madinah Yang telah Masuk Islam Untuk Melaksanakan Sholat Jum'ah Padahal saat itu Nabi masih di mana Di Mekah Jadi belum Hidrat Belum Melaksanakan Hidrat Sholat Jum'ah Berbeda dengan Sholat Fardu Lima Waktu Walaupun Sama-sama Wajib Tapi Pelaksanaan Sholat Jum'ah Dengan Berjamah Ini juga Wajib Kalau Sholat Fardu Lima Waktu Berjamah Tidak Wajib Jadi kalau Kita Mengerjakan Sendiripun Sudah Sah Tapi kalau Jum'ah Ini gak Boleh Harus Dilaksanakan Secara Berjamah Pelaksanaan Sholat Jum'ah Ini pun Gak Boleh Kurang Dari 40 Orang Sebagaimana Arahan Dari Nabi Ila Jum'ah Tidak Tidak Sah Melaksanakan Jum'ah Kecuali Harus 40 Orang Dengan Sholat Sholat Yang Tertentu Kalau Di antara 40 orang Ini Tidak Terpenuhi Sholat Maka Sholat Jum'ah Harus Diganti Dengan Sholat Zuhur Sholat Jum'ah Dipinjau Dari Segi Berjamah Ini Menempati Peringkat Teratas Menempati Peringkat Teratas Bahkan Banyak Sekali Ancaman Dari Nabi Kita Muhammad Sallallahu Sallam Tentang Mereka Yang Berani Meninggalkan Pelaksanaan Sholat Jum'ah Ya Seandainya Tiga Kali Saja Dia Meninggalkan Jum'ah Maka Dia Dicat Oleh Nabi Kita Sebagai Orang Menak Menak Kecuali Kalau Dia Meninggalkannya Disebabkan Karena Menentang Kewajibannya Ini Mereka Tiga Kali Satu Kali Itu Sudah Tapi Kalau Meninggalkan Atas Alasan Nales Ya Atau Sengen Ya Tapi Dia Tetap Yakin Bahwa Jum'ah Ini Wajib Maka Hanya Dicat Oleh Nabi Selagi Menak 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 Habirin Yang Dirahmati Allah Jum'ah Artinya Itu Adalah Berkumpul Artinya Adalah Berkumpul Makanya Muzdaripah Tempat Bertemunya Pertama Kali Nabi Allah Adam Dan Ibu Hawa Ketika Keduanya Berpisah Cukup Lama Dalam Sejarah Sekitar 30 Tahun Nabi 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 Diturunkan Dari Surga Ke Bumi Allah Tempatkan Di India Sedangkan Ibu Hawa Allah Turunkan Dari Surga Ke Bumi Ditempatkan Di Jeddah Bapak Bapak Bisa Lihat Tepat Betapa Sangat Jauhnya Antara India Dengan Jeddah Nah Keduanya Berjumpa Di Muzdalifah Lalu Keduanya Naik Ke Bukit Jabal Rahmah Yang Sekarang Ada Posisinya Di Padang Arotah Anaknya Muzdalifah Disebut Juga Dengan Jamaan Disebabkan Karena Tempat Itu Adalah Awal Perjumpaan Pertama Kali Setelah 30 Tahun Berpisah Antara Nabi Adam Dan Ibu Hawa Hadirin Yang Dira Nabi Allah Tajibu Jum'atun Ala Mukallafin Zakarin Hurin Mutawak Timin Wairi Maknudin Wajib Melaksanakan Salat Jum'at Atas Muslim Yang Mukallaf Mukallaf Disini Artinya Muslim Yang Sudah Mencapai Usia Balik Dan Mulai Dibebani Oleh Hukum Dan Aturan Aturan Agama Makanya Disebut Mukallaf Asalnya Dari Kal Lapa Yukal Itu Artinya Orang Yang Sudah Mulai Menanggung Beban Untuk Melaksanakan Ajaran Agar Agama Ini Salah Satu Tandanya Adalah Apabila Anak Tersebut Sudah Mencapai Usia Balik Kalau Secara Fisik Balik Dalam Usia Terendah Adalah Sembilan Tahun Dan Usia Tertinggi 15 Tahun Kalau Dipinjau Dari Fisiknya Dia Sudah Mengalami Misituasi Bagi Anak Perempuan Dan Pernah Bernipi Keluar Nangi Bagi Anak Lagi Lagi Sejak Itu Si Anak Sudah Dianggap Sebagai Muslim Mekallah Sudah Mulai Wajib Yang Tadinya Belum Wajib Kalau Sudah Tadi Maka Sudah Diwajibkan Untuk Melaksanakan Ajaran Ajaran Apabila Mereka Sudah Memasuki Usia 7 Tahun Ajaran Perintahkan Anak Anak Kalian Untuk Mengerjakan Surah Dikala Mereka Sudah Memasuki Usia 7 Tahun Pukul Kalau Mereka Sudah Memasuki Usia 10 Tahun Ini Didikan Dasar Yang Diajarkan Oleh Orang Tua Kepada Anak Anak Mereka Jadi Walaupun Belum Wajib Tapi Tetap Diajarin Ajarin Sorah Ajarin Kuasa Dan Selanjutnya Biar Nanti Pada Saat Masuki Usia Balik Ini Anak Sudah Terhiasat Mukalla Ini Beda Dengan Mu'alaf Kalau Mu'alaf Itu Artinya Orang Yang Hatinya Masih Lomah Menerima Islam Orang Yang Baru Masuk Islam Karena Mungkin Setelah Diketahui Oleh Keluarganya Kemangnya Dia Ini Masuk Islam Maka Dia Sering Mendapatkan Celahan Caci Maki Dari Keluarganya Dan Juga Mendapatkan Tekanan Bahkan Berapa Banyak Muslim Muslim Yang Tinggal Di Negara Muslim Ketika Ketauan Masuk Islam Harus Dikluarkan Dari Tempat Pekerjaan Jadi Ditaro Di Intimidasi Ditokan Oleh Sebab Itu Mereka Disebut Dengan Muslim Mu'awaf Yang Baru Masuk Islam Dan Hatinya Masih Lemah Dan Perlu Mendapatkan Pertolongan Dari Kita Saudara Barunya Yang Muslim Makanya Mu'awaf Itu Berhak Untuk Mendapatkan Zakat Biar Senang Biar Senang Apalagi Ibn Anha Nanti Yang Muslim Lama Dapat Sekantong Biar Dia Tambah Merasa Wah Tidak Juga Jadi Orang Islam Yang Penting Masuk Islam Jangan Salah Waktu Yang Tempat Itu Ibn Anha Masuk Islam Dapat Daging Kalau Ramadan Disuruh Puasa Mulu Jadi Wajib Pelaksanaan Sholat Jumat Bagi Muslim Mu'awaf Artinya Anak Kecil Belum Dikenakan Kewajiban Untuk Melaksanakan Sholat Jumat Walaupun Boleh Anak-anak Kecil Mengerjakan Jumat Tapi Belum Dianggap Wajib Bahkan Anak-anak Kecil Tidak Masuk Hitungan Yang 40 Anak Kecil Itu Tidak Masuk Hitungan Yang 40 Orang Jadi Kalau Sampingnya Ada 39 Orang Lelasa Yang Satunya Anak Kecil Itu Anak Kecil Tidak Masuk Hitungan Berarti Jumlah Jumat Jumat 40 Ini Dianggap Kurang Karena Adanya Keikut Sertaan Anak Kecil Yang Masuk Hitungan 40 Zakarin Wajib Perlaksanaan Jumat Bagi Kaum Lelaki Dewasa Artinya Kalau Dia Perempuan Ya Ini Wajib Untuk Mengerjakan Salat Jumat Termasuk Hunsa Hunsa Muskil Baji Tapi Baji Asli Bukan Baji Dikinan Bukan Kalau Baji Dikinan Si Dia Statusnya Seperti Laki Dan Wajib Untuk Mengerjakan Jumat Ini Maksudnya Baji Yang Memiliki Dua Kelamin Hermafrodit Yang Memiliki Dua Kelamin Nah Maka Baik Baji Maupun Wanita Ini Tidak Dikenakan Wajib Untuk Melaksanakan Sorah Jumat Tapi Kalau Baji Baji Kalim Wajib Jumat Mengerjakan Nyagi Yang Memerah Dia Kan Sepat Tetap Laki Dan Kita Tak Batal Berjabat Tangan Bercolek Tangan Dia Tak Batal Karena Memang Laki Cuman Di Permakanya Badan Jadi Kayak Perempuan Merdeka Artinya Kalau Buda Walaupun Bermasuk Buda Mengatak Yang Dijanjikan Merdeka Oleh Majikannya Maka Semua Status Perbudakan Tidak Menyebabkan Dia Wajib Melaksanakan Jumat Mutawartinin Penduduk Tetap Yang Rumahnya Di Situ Yang Rumahnya Di Situ Jadi Bukannya Pulang I Dan Juga Bukan Sekedar Menginap Beberapa Hari Tapi Ada Niyata Untuk Kembali Ke Kampung Dia Itu Disebut Mukhim Boyu Mutawartin Jadi Mukhim Itu Ada Mukhim Mutawartin Ada Mukhim Boyu Mutawartin Kalau Mukhim Mutawartin Kita Yang Tinggal Disini Kemana Kita Mukhim Mukhim Mutawartin Mukhim Mutawartin Wajib Jumat Dan Masuk Dalam Hitungan Yang 40 Tapi Kalau Mukhim Boyu Mutawartin Mereka Wajib Jumat Tapi Tidak Masuk Itu Hitungan Yang Misalnya Ada Saudara Yang Dari Semarang Misalnya Lagi Seminggu Di Kebangusan Wajib Jumat Wajib Kan Kalau Lebih Tiga Hari Rokso Badi Selesai Habis Badi Seminggu Tinggal Di Kebangusan Wajib Ngerjain Sona Jumat Karena Sudah Lebih Dari Tiga Hari Tapi Kalau Seandainya Di Mesir Tersebut 40 Hitungannya Barat Nama Dia Maka Dia Tidak Masuk Itu Nah Misalnya Satu Mesir Jamaah Itu Cuma 39 Orang Situ Yang Satunya Yang Tadi Mungkin Yang Gue Mutawat Yang Udah Seminggu Di Rumah Saudaranya Di Sini Maka Dia Itu Tidak Masuk Itu Itu Karena Kurang Cara Maka Jumat Harus Diganti Dengan Zohor Nah Jadi Yang Wajib Jumat Dan Masuk Hitungan Kita Mungkin Mutawat Sedangkan Mungkin Gue Mutawat Yang Menginap Allah Menginap Satu Sembulan Sekalipun Tapi Ini Bukan Orang Sini Nah Itu Wajib Jumat Tapi Tidak Masuk Itu Itu Nambih 40 Orang Sama Hanya Seperti Anak Kecil Orang Perempuan Ini Pegawai Pegawai Pekerja Masjid Yang Perempuan Mereka Ikut Salah Jumat Walaupun Tidak Wajib Dan Juga Boleh Bagi Mereka Untuk Ikut Melaksanakan Salah Jumat Tapi Kalau Saat Jumat Yipuran Mereka Tidak Masuk Hitungan Jadi Yang Tidak Masuk Hitungan Itu Pertama Anak Kecil Itu Tidak Masuk Hitungan Jadi Artinya Anak Kecil Jumat Boleh Tidak 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 Musafir Mungkin Yang Juhil Mutawafir Yang Tidak Menetap Disitu Nah Dia Wajib Jumat Tapi Tidak Masuk Hitungan Musafir Tidak Wajib Jumat Tapi Kalau Seandainya Mau Salah Jumat Boleh Misalnya Kita Diperjalanan Ulang Pakai Mobil Pribadi Pas Nyampe Di Semarang Atas Kelaksanaan Jumat Ya Kalau Kita Pakai Mobil Sendiri Amampir Ngerjain Solah Jumat Boleh Boleh Tapi Kalau Jumat Kan Juga Boleh Karena Musafir Diberi Keringanan Rosoh Kale Agama Untuk Tidak Melaksanakan Solah Jumat Tapi Dengan Musafir Ini Berangkatnya Sebelum Subuh Di Malam Jumat Kalau Dia Berangkatnya Sudah Lewat Subuh Wajib Solah Jumat Ya Bisa Ini Dari Malam Jumat Jum 11 Solah Dia Berangkat Ketika Sampai Di Semarang Pas Pelaksanaan Jumat Dia Boleh Mengerjakan Jumat Tapi Kalau Berangkatnya Jum 7 Pagi Sampai Semarang Pas Jumat Wajib 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 Kerjain Jumat Karena Tidak Boleh Bagi Mereka Yang Menakukan Safar Jauh Pergi Setelah Lewat Subuh Hari Di Hari Jumat Nah Jadi Persyaratan Untuk Mendapatkan Rokso Kalau Dia Berangkatnya Sebelum Subuh Kalau Sudah Lewat Subuh Nah Maka Dia Tidak Mendapatkan Rokso Wajib Untuk Mencari Meskid Demi Mengerjakan Soal Jumat Ini Biar Kita Tidak Tinggung Kalau Misalnya Kita Mudik Pas Hari Jumat Yang Punya Mobil Ada Ini Besok Pagi Aja Jumat Jalan Kalau Jumat Pagi Jalan Hari Jumat Di Pertengahan Jalan Wajib Kita Nyari Apa Meskid Karena Mereka Yang Berangkat Sesudah Lelah Subuh Di Hari Jumat Tidak Mendapatkan Rokso Kecuali Kalau Kita Berangkatnya Sebelum Subuh Memang Ada juga Saya Nak Kalian Ada Yang Nak Kalian Jumat Jalan Subuh Di Semen Di Semen Ya Karena Sudah Keluar Dari Rumah Sebelum Subuh Maka Dia Mendapatkan Rokso Boleh Yang Ketika Keluar Rumah Itu Sebelum Subuh Walaupun Berangkatnya Jumat 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 Keretanya Berangkatnya Jumat 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 Disiasatin Supaya Bisa Bebas Dari Pelaksanaan Jumat Keluarnya Sebelum Subuh Salat Subuh Di Stasiun Pasar Senin Kemudian Berangkatnya Jumat 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 Nanti Dapat Terosoh Tidak Melaksanakan Salat Jumat Karena Keluar Dari Rumah Sebelum Subuh Boiri Magurin Juga Wajib Bagi Mereka Melaksanakan Jumat Yang Tidak Mendapatkan Udur Ini Udur Meninggalkan Jumat Ini Sama Seperti Udur Dalam Pelaksanaan Salat Berjamaat Udur Sama Seperti Hujan Derus Hujan Sangat Derus Yang Apabila Kita Keluar Metek Atau Kita Lagi Sakit Atau Cuaca Sangat Ekstrim Panasnya Kalau Kita Keluar Pak Melukuh Itu Semua Termasuk Udur Jumat Yang Apabila Terjadi Boleh Bagi Mereka Untuk Tidak Melaksanakan Salat Jumat Atau Ada Perusuhan Atau Kemarin Pemerintah Kita Mengeluarkan Aturan Selama Covid Selama Apa Covid Itu Boleh Kita Untuk Meninggalkan Jumat Karena Di Anggap Berbahaya Berkumpul Di Saat Pandemi Covid Sedang Merebak Di seluruh dunia Ustaz Dosa Kalau Seandrinya Dosa Yang Tanggung Jawab Pemerintah Kita Harus Patuh Sama Siapa Pemerintah Ati Allah Wati Rasul Wa Ulil Amri Min Kalau Seandrinya Dosa Yang Tanggung Dosa Siapa Pemerintah Kita Rakyat Hanya Patuh Dengan Aturan Ada Juga Yang Main Kucing Kucing Pas Jum Sebelas Sama Dua 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 Sama Petugas Pas Tugas Sudah Lewat Baru Data Perekumpul Jum Setan Dua Baru Menjai Jumat Ada Yang Main Kucing Kucing Ya Padahal Menurut Hemat Saya Disebabkan Sudah Ada Yang Bertanggung Jawab Tentang Persoalan Ini Maka Kita Sebagai Rakyat Wajib Untuk Mematuhi Aturan Yang Diberhakukan Oleh Para Pemimpin Pemimpin Kita Waala Mukimin Juga Wajib Melaksanakan Sholat Jumat Bagi Mereka Yang Bersetatus Mukim Walaupun Mukimnya Itu Goyru Mutawatir Gitu Ya Walaupun Mukimnya Goyru Mutawatir Arti Goyru Mutawatir Dia Menetap Tapi Bukan Terduduk Setempat Dia Hanya Seminggu Sebulan Tinggal Di Sekitar Tempat Itu Tapi Satu Saat Dia Punya Niatan Untuk Meninggalkannya Maka Wajib Melaksanakan Sholat Jumat Tidak Tidak Niatan Jadi Anak Kecil Orang Perempuan Musafir Budha Mungkin Gua Goyru Mutawatir Akliman Ini Adalah Orang Orang Yang Tidak Wajib Untuk Melaksanakan Sholat Jumat Dan Tidak Masuk Itu Berbeda Dengan Orang Sakit Kalau Orang Sakit Tidak Wajib Melaksanakan Jumat Tapi Kalau Seandainya Dia Ada Dia Masuk Dalam Hitungan Ini Bedanya Orang Sakit Dengan Musafir Kalau Musafir Kan Tidak Wajib Jumat Kalau Seandainya Ada Dia Masuk Itu Hitungan Tapi Kalau Orang Sakit Tidak Wajib Jumat Tapi Seandainya Dibutuhkan Untuk Melengkapi Jumlah Jamaah Empat Tidak Maka Orang Sakit Masuk Misalnya Di satu Kampung Orang Laki-laki Rilasanya Pada Jali Latak Keluar Jadi Yang Laki Di kampung Itu Jalan Sedikit Pas Jumatan Cuman Cuman Ada 37 Orang Berarti Kurang-kurang Tiga Kita Tidak Bisa Jumatan Karena Dihitung Orang Laki Rilasa Yang Tinggal Disitu Cuma 37 Orang Oh siapa Laki sakit Bopongnya Ada tiga orang Laki-laki Laki sakit Jadi biar Pelaksanaan Salat Jumat Jadi Yaudah Laki sakit Di bawah Untuk Ikut Salat Supaya Jumlah Mereka Benar Menjadi 40 Jadi Artinya Walaupun Dia Laki Jumat Tapi Orang Sakit Masuk Dalam Hitungan Yang 40 Orang Ini Beda Dengan Misakit Dan Tidak Termasuk Hitungan Dengan Mukim Yang Goylumutawatin Dan Tidak Pula Masuk Hitungan Bagi Orang Yang Pada Dirinya Punya Status Perbudakan Yang Tadi Saya Jelaskan Budak Mau Budak Ngubahat Budak Ngukat Apapun Maka Status Perbudakan Tersebut Menyebabkan Dia Tidak Wajib Untuk Melaksanakan Jum Kenapa Budak Wajib Karena Berada Dalam Tekanan Majikannya Ini Budak Beda Dengan Pembantu Kalau Budak Itu Beli Kalau Pembantu Dibayar Jadi Beda Jadi Ada Pembantu Wajuk Mata Ini Pernah Wajib Dibikin Budak Gak Wajib Jumat Beda Pembantu Dengan Budak Kalau Budak Dibeli Kalau Pembantu Dibayar Beda Status Beda Was Juga Gak Wajib Melaksanakan Jumat Juga Tidak Masuk Hitungan Bagi Mereka Yang Berset Datus Solat Anak Kecil Yang Belum Mencapai Usia Maka Maka Rokaat Yang Karena Bisa Bisa Selamat Sali Solat Kan Urusannya Jadi Batar Yang Selamatin Aje Dulu Lewatin Aje Dulu Rokaat Pertama Pas Masuk Rokaat Kedua Sudah Sudah Selamat Baca Pantah Sendiri Baca Surah Pendek Roka Dada Kamu Dada Kamu Ini Ilmu Ngantongin Aje Dulu Satu Satu Dulu Apalagi Kita Yang Kurutnya Kurang Sehat Yang Pandang Pacaan Sudah Kebetulan Ada Ilmu Boleh Kita Amalin Sesekali Biasa Penang Amalin Habis Rokaat Pertama Roka Kedua Semud Sudah Pulang Dulu Paling Orang Mereka Nih Kenapa Duduk Pulang Dulu Keluar Dulu Makanya Disini Dipersyaratkan Dalam Peraksanaan Selamat Jumat Secara Berjamaah Itu Pada Rokaat Yang Perkenal Sedangkan Yang Dulu Tidak Dan Ini Pun Bisa Terjadi Kalau Kita Terlambat Terlambat Misalnya Istri Anak Lagi Di rumah Mertua Kita Pulang Pagi Kerja Malam Pulang Pagi Pagi Tidak Langsung Tidur Jum Sembilan Baru Terlambat Terlambat Jum Sembilas Bangun Jum 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 Terlambat Pas Sampai Di Masjid Khutbah Udah Selesai Pelaksanaan Salah Jum'at Udah Masuk Rokaat Kedua Udah Masuk Rokaat Kedua Pada Saat Kita Salah Imam Jum'at Jum'at Lain Udah Masuk Rokaat Kedua Jadi Berdirinya Pada Rokaat Yang Kedua Kita Niat Mengerjakan Jum'at Nah Setelah Imam Salam Kita Mendapatkan Satu Rokaat Setelah Berjamaat Maka Jum'at Sah Karena Sudah Mendapatkan Satu Rokaat Jadi Perseratan Berjamaat Dalam Pola Jum'at Asal Dapat Satu Rokaat Sebagaimana Hadis Nabi Beliau Pernah Bersabda Siapa Yang Mendapatkan Satu Rokaat Maka Dia Telah Mendapatkan Jum'at Berbeda Kalau Tidak Sama Sekali Mendapatkan Rokaat Misalnya Terambat Seperti Tadi Cuma Pas Kita Nantir Jam'ah Lain Lagi Sujud Di Rokaat Kedua Sudah Sujud Di Rokaat Kedua Sudah Tetap Minyak Jum'at Karena Nama mereka Sudah Selah Jum'at Usalli Fal Jum'at Makmuman Allahu Abba Nah Karena Mereka Sujud Kita Ikut Sujud Duduk Sujud Tayat Akhir Mereka Salam Kita Bangun Nambah Rokaat Empat Bukan Nambah Dua Nambah Empat Kenapa Nambah Empat Karena Kita Tidak Dapat Jum'at Kan Saran Jum'at Harus Dapat Satu Rokaat Sedangkan Kita Sama Sekali Tidak Mendapatkan Satu Rokaat Maka Ketika Imam Dan Jum'at Lain Salam Kita Bangun Untuk Menambahnya Empat Rokaat Jadi Niatnya Jum'at Solat Jum'at Niatnya Jum'at Solat Kecuali Kalau Kita Mendapatkan Satu Rokaat Bersama Imam Nah Itu Nanti Kita Nambah Lagi Satu Karena Kita Sudah Mendapatkan Jum'at Disebabkan Karena Mendapatkan Satu Rokaat Nah Ini Yang Dimaksud Nah Jadi Dipersyaratkan Dalam Pelaksanaan Jum'at Wukum Uha Jama'atan Pelaksanaannya Harus Secara Berjama'at Firod Ati'ula Pada Rokaat Yang Berjama'at Lalu Yang Kedua Wabi Arba Inan Dipersyaratkan Pelaksanaannya Selain Berjama'at Juga Harus Nggak Boleh Kurang Dari Empat Puluh Orang Bahkan Empat Empat Tuh Orang Ini Harus Ada Dari Mulai Hurtbah Sampai Salat Harus Ada Kalau Pas Pas Empat Empat Dulu Di Hitung Jangan Yang Cinggih Yang 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 Bangun Selama pelaksanaan jamaah berlangsung Kalau saat ini Jumlah jamaah pas 40 orang Yang satu tidur Batal semuanya Ya karena Cuma 40 orang 40 orang Dewasa Pada saat hudmah sedang dibacakan Dia tidur Kan wajib Hutbah Jumlah itu diperdengarkan Kepada 40 orang Sedangkan yang denger cuma 39 orang Maka Jumlah mereka bakal Jadi kalau dikitur colek Kalau secara simpasi susit Walaupun tidur 5 orang Cadangannya masih banyak Jadi kalau saat ini Yang tidur 5 itu cadangannya masih banyak Masih banyak Ini kalau ngepress Cuma 40 orang 40 orang ya Nah ini Tidak ada satu pun boleh Yang meninggalkan tempat Tidak ada satu pun boleh Tidur kules Kules maksudnya ya Sampai dia gak ada menanggur Kutbah Dan tidak ada satu pun boleh Yang bakal pada saat pelaksanaan Jumat Solat Jumat berlangsung Nah karena masalahnya Jumlah jamaahnya itu Ngepress Cuma 40 orang Tapi kalau di kampung kita Yang udah rame sih gak ada Ini biasanya Di 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 Yang jamaah lakinya itu Kurang disebabkan Karena mereka banyak Karena tahu Mencari maka Di perkotaan Wabi Berkumpul di situ Ya kan gak ada Yang tinggal di situ Emang semuanya mendatang Nah oleh sebab itu Mereka Beri Siatir Setelah pelaksanaan Jumat Untuk mengulang Pelaksanaan Solat Zuhur Disebabkan karena Jamaahnya itu Kebanyakan Bukan penduduk Setempat Ya kan datang semua Ntar sore Belang Besok pagi datang lagi Jadi gak menetap di situ Walaupun hal ini Termasuk pendapat Yang diperselisihkan oleh Ulama-ulama kita Karena ada juga Salah seorang guru kita itu Eh guru saya Yang bilang Selama Masih wilayah Jakarta Itu masih masuk hitungan Ya misalnya nih Meskipnya ada ini Di Jakarta Selatan Tapi tinggalnya Di Jakarta Utara Nah maka Jakarta Utara Masih masuk Jakarta Jakarta Gitu katanya Nah yeah Jadi Dengan pendapat ini Lebih toleran lah Yang menganggap Bahwa Solat-solat diperkantaran Ini dianggap Sah Nah karena masih Sama-sama Jakarta Walaupun Tinggalnya di Jakarta Utara Walaupun tinggalnya Di Jakarta Timur Tapi solat Jumatnya Masih tetap Penduduk setempat Karena KTPnya KTP Dekat Wafi'ah Wabimahalin Ma'dudin Minalbalat Pelaksanaan Solat Jumat Harus dilaksanakan Di satu tempat Yang dianggap Balak Wilayah Kependudukan Jadi kalau Ada orang nih Misalnya Ada orang Mendaki gunung Jumlahnya 60 orang Laki-laki semua Muslim semua 60 orang Mendaki gunung Ke puncak Pas di atas Puncak Masuk Waktu Jumat Wajib gak Mereka melaksanakan Solat Jumat Di puncak Enggak Puncak gunung Karena puncak gunung Bukan Wilayah Kependudukan Tapi bukan Puncak Tapi bukan puncak Tahun Yang dimaksud Puncak gunung Gede Pendaki-pendaki Gunung Misalnya ada 60 orang Berangkat ke Puncak gunung Dan di saat itu Tiba Pelaksanaan Solat Jumat Tidak wajib Bagi mereka Mengerjakan Jumat Karena puncak gunung Bukan Wilayah Kependudukan Atau ada Orang pekerja Di kapal Jumlanya 150 orang Lagi berlayar Di tengah laut Datang Waktu Jumat Boleh gak Mengerjakan Solat Jumat Nah Kenapa Tengah laut Saya harus Di situ Jadi Pelaksanaan Jumat Wajib Dilaksanakan Di wilayah Kependudukan Kalau disana Tidak terdapat Penduduk Yang tinggal Disana Walaupun Jumlah mereka Itu lebih Dari 40 orang Maka Solat Jumat Tidak wajib Untuk dilaksanakan Itu ada Salah satu Kawan saya Yang marah Kerjanya di Saudi Di Saudi Pada satu Eh memang Pada saat Dapat Tugas Mengerjakan Disana Itu kerjanya Di burun Burun pasir Selama 2-3 hari Mengetap disana Untuk Melaksanakan Pekerjaan Nah maka Pada saat Masuk waktu Jumat Walaupun Pekerjaan Itu banyak Lebih dari 100 orang Ya muslim Semua Nah dia Dia bertanya Wajib Wajib Saya Ngerjain Jumat Di sana Enggak Karena Burun Itu bukan Wilayah Kependudukan Jadi kan Tidak ada Orang yang Tinggal disitu Nah jadi Walaupun Jumlah pekerjaan Itu lebih Dari 100 orang Tidak Wajib Pergi mereka Untuk Melaksanakan Jumat Nah jadi Harus Dilaksanakan Di wilayah Kependudukan Nah yang terakhir Wati Wakti Duhrin Pelaksanaan Sholat Jumat Dan Futbahnya Wajib Dilaksanakan Di Waktu Zuhur Waktu Zuhur Itu panjang Dari Mulai Masuk Waktu Duhur Sampai Masuk Waktu Asar Jadi Kalau Saat ini Ada Kerusuhan Di wilayah Kita Pelaksanaan Jumat Belum Sempat Dilaksanakan Tepat Waktu Di awal Waktu Nah Tidak Kayak Opin Kemarin Yang tadi Saya Cerita Kucing Kucing Mata Aparat Jum 12 Aparat Masuk Keliling Jum Satu Ini Aparat Juga Masih Boleh Aparat Daripada Pulang Kekos Masing 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 Boleh Bahkan Tidak Sengaja Saya Pernah Ke Ancol Ancol Saya Baca Di Salah Satu Apa Apa Namanya Papan Pengumuman Karyawan Melaksanakan Salah Jumat 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 Setengah Dua Mereka makan Siap Setengah Dua Baru Bisa Mengerjakan Salah Jumat Boleh Tidak Jadi Masalah Yang penting Jangan sampai Masuk Asal Kalau Sudah Masuk Waktu Asal Pelaksanaan Jumat Sudah Diangkat Tidak Asal Karena Sudah Keluar Dari Waktunya Dah Kemudian Rukun Yang Kelima Ini Akan Kita Bahas Pada Pertemuan Minggu Depan Yaitu Banda Hutbaka Ini Pelaksanaan Jumat Harus Dilaksanakan Sesudah Dibacakan Dua Hutbah Yang berbeda Dengan Dulu Salat Salat Dulu Baru Hutbah Kalau Jumat Tidak Hutbah Dulu Baru Sholat Walaupun Dulu Di zaman Abi Sholat Jumat Itu Sama Ayah Sholat Dulu Fitri Jadi Sholat Dulu Baru Hutbah Kemudian Pada Saat Ada Satu Kejadian Seorang Pendagang Yang Bernama Bidiyah Bin Khalifa Memasuki Kota Madinah Membawa Barang Dagangan Saat itu Beliau Belum Masuk Islam Akhirnya Sahabat Yang sedang Mendengarkan Hutbah Disampaikan Oleh Nabi Mereka Keluar Dari Meskid Karena Mereka Pikir Al-Dasholat Ini Gitu Pikir Mereka Udah Sholat Di Saat Nabi Sedang Menyampaikan Hutbah Mereka Mendengar Ada Pendagang Beratang Akhirnya Keluar Dari Meskid Kata Panas Bin Malik Tidak Tertinggal Di Meskid Kecuali Cuma 12 Orang Cuma 12 Orang Nah Sejak Kejadian Itu Dirobah Sama Nabi Yang Kalinya Sholat Dulu Baru Hutbah Dirobah Hutbah Dulu Baru Sholat Karena Kalau Kalau Bagi Orang Badi Bum 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 Orang Besor Dulu Dirobah Khusus Jumat Idul Fitri Biasa Sebagaimana Yang Ada Di Zaman Nabi Hadirin Yang Dirahmati Allah Karena Waktu Isra Sudah Masuk Nanti Insya Allah Pembahasan Berikutnya Kita Akan Bicarakan Pada Pertemuan Yang Sebelum Tadi Betul Mungkin Ada Penginya